Ini cerita tentang Dena dan Doni. Mereka bersaudara. Dena dan Doni sedang merintis usaha kue yang mereka impikan. Suatu hari, Doni menemukan informasi saat sedang mencari tahu cara meningkatkan usaha mereka. Bagaimana ceritanya? Ikuti perjalanan Dena dan Doni. Hmm, jurus C2 meningkatkan omset? Eh, Don, kamu lagi ngapain sih? Wah, Kak Dena, ternyata sebelum memulai kegiatan usaha, kita harus punya perizinan berusaha, Kak. Oh ya? Wah, ribet nggak ya? Terus caranya gimana, Don? Hmm, tenang, Kak. Mending kita langsung datang aja ke kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Gimana, Kak? Ide bagus tuh. Yaudah, ayo kita berangkat. Perkenalkan, saya Staff Kemendak. Adakah yang bisa kami bantu? Halo, Mbak. Saya dan kakak saya ingin membuka usaha penjualan kue. Terus, menurut informasi, kami harus membuat perizinan berusaha terlebih dahulu. Betul ya, Mbak? Dan prosesnya gimana tuh, Mbak? Iya, betul, Mas. Untuk izin yang Mas butuhkan, yaitu izin usaha bidang perdagangan umum. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tujuannya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Di antaranya, Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belaku usaha memerlukan perizinan berusaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Nah, sebelum memulai kegiatan usaha, setidaknya ada dua langkah persiapan yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Pertama, para pelaku usaha wajib memenuhi berbagai persyaratan dasar perizinan berusaha. Seperti, memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, memiliki persetujuan lingkungan, memiliki persetujuan bangunan gedung, serta memiliki sertifikat laik fungsi. Oke. Kalau langkah pertama itu sudah terpenuhi, selanjutnya gimana ya mbak? Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu proses perizinan kegiatan usaha berbasis risiko. Setelah kamu selesai mempersiapkan berbagai persyaratan tadi, saatnya kamu mulai mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perdagangan umum. Kamu bisa mulai mengajukan perizinan ini melalui aplikasi Web Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS RBA pada situs oss.go.id. OSS RBA merupakan pengganti dari OSS 1.1 sebagaimana telah diamanatkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko ini diklasifikasikan ke dalam 4 jenis berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya yakni sebagai berikut. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, maka perizinan usahanya adalah NIB. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, maka perizinan usahanya adalah NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan pemenuhan standar secara mandiri. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, maka perizinan usahanya adalah NIB dan sertifikat standar berupa pemenuhan standar yang terverifikasi. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, maka perizinan usahanya adalah NIB dan izin berupa pemenuhan standar jika dibutuhkan. Terus, kalau untuk perizinan usaha toko kue atau roti yang ingin saya ajukan itu, tingkat perizinan usahanya apa ya mbak? Dengan pilihan KBLI 46332 tentang perdagangan besar roti, atau 47242 tentang perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya. Ingat, kamu hanya dapat memilih salah satu kode KBLI antara perdagangan besar dan perdagangan eceran, karena KBLI tersebut tidak dapat diajukan secara bersamaan. NIB, KBLI, itu apa ya mbak? NIB adalah nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, berupa angka acak yang diberi pengaman serta tanda tangan elektronik sebagai identitas pelaku usaha. Fungsinya, untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha. Sedangkan, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu kode yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha, yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Kamu bisa melakukan cek jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan pada sistem OSS RBA, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI Tahun 2020. Kegiatan usaha bidang perdagangan umum mayoritas masuk pada kategori G, yaitu perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang terdiri dari perdagangan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, serta perdagangan eceran bukan mobil dan sepeda motor. Sebelum masuk ke sistem OSS RBA, pelaku usaha perlu mengajukan hak akses OSS RBA. Kamu bisa cek ketentuan singkat mengenai OSS RBA pada video lain tentang OSS ya. Kemudian, setelah mendapatkan hak akses, pelaku usaha bisa login menggunakan user dan password dan bisa mengajukan perizinan berusaha. Dengan begitu, proses perizinan berusaha telah selesai diajukan. Setelah pelaku usaha lainnya memperoleh NIB dari OSS, para pelaku usaha harus mematuhi persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Sektor Perdagangan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Sekarang, Badena dan Mas Doni dapat langsung memperoleh NIB dan sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya. Wah, ternyata pengajuan perizinan berusaha penjualan roti mudah dan cepat ya Don? Iya Kak Dena, kita bisa mengurus perizinan melalui sistem OSS berbasis risiko dari mana saja dan kapan saja dengan mudah dan cepat. Cerita Dena dan Doni bisa jadi ceritamu juga. Siapapun kamu, apapun kegiatan usahamu, siapkan perizinan berusaha agar kegiatan usaha berjalan aman dan lancar. Perizinan lancar, usaha jadi aman.